Intro Pagi-pagi Ambiar Giger Giger, Giger, Giger Sobat Ambiar, masih inget gak sih sama sosok Emir Mahira Atur tampan yang memulai karirnya dengan membintangi film Garuda di dedaku Maaf pak, tapi besok tanggal merah Kita semua biasa libur Sekarang udah gak lagi Kita ketemu Pagi Dikabarkan sempat vakum beberapa tahun dari dunia hiburan Emir meneliti pendidikan dan menimba ilmu di luar negeri menjadi prioritas utamanya Hingga akhirnya dia berani meninggalkan dunia entertain pada saat itu Tapi, tapi, tapi Aktor kelahiran Jakarta 19 September 1997 ini Kabarnya sempat mengalami culture shock saat kembali ke Indonesia Duh Sobat Ambiar, kira-kira apa sih yang membuat Emir sampai culture shock begitu? Kita tanya langsung yuk, hanya di pagi-pagi Ambiar Giger Amir, jadi ini film baru kamu Sebentar Karen mau nanya, ini film barunya Emir nih Yang mana? Ini yang tadi barusan Itu barunya kalamanya Itu dia waktu kecil Oh, gue jabak loh Ya, Emir, emang, 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 emang tinggal di luar negeri itu berapa lama? Aku sekitar 10 tahunan di luar negeri Di mana waktu itu? Aku pindah-pindah, jadi pas SMP kelas 2, aku pindah ke Singapura SMA aku pindah ke Malaysia, terus kuliahnya aku di Kanada Oh, Kanada di mana? Vancouver Vancouver Emang lo udah pernah ke Kanada? Itu kok ada rumah di situ Oke, lanjut Kok bisa pindah-pindah? Sekolah ya? Iya Kok pindah-pindah? Bentar, gimana dulu? Why, why, why pindah-pindah? Soalnya bapak aku kan dulu ekspat, jadi aku ngikut pindah-pindah Oh, bapaknya ekspat Oh, gitu ya Buat Emir, kan kamu sempat terjun ke dunia hiburan Kemudian kamu meneruskan pendidikan kamu di berbagai negara Culture shocknya itu seperti apa? Dari Singapura, terus kamu pindah ke Kanada Balik lagi ke Indonesia 10 tahun di Lureng Berasa banget tuh culture shocknya seperti apa? Sebenernya lebih karena udah lama banget gak di Jakarta gitu ya Pas balik tuh aku agak merasa asing sih, sejujurnya Karena mungkin dari sejarah mindset Itu udah berbeda banget dari dengan negara-negara lain ya Dan juga culture shock yang paling parah sih menurut aku itu macet ya Oh iya Itu bukan macet Parkir gratis Bener Bener, bukan lagi Bukan lagi Macet ya gak tahan ya Gak tahan, parah banget Itu kayak kecil-kecil lah macet Terus ada juga kayak misalnya Kalau di eskalator tuh kan Kalau di eskalator tuh Kalau di Kanada paling gak Di kanan tuh buat orang-orang yang gak mau jalan Mereka diem Jadi yang kirinya buat orang bisa ke atas disini kan Ambilan dulu lah Kayak kita di jalan tol lanjut kirikan untuk mobil-mobil besar atau apa sebagainya Kalau kita mobil besar di kanan, mobil ke sini di kiri Kalau kita ada peraturan ini ya Itu sih Oke sampai akhirnya kamu kembali ke Indonesia dan akhirnya mencoba untuk terjun kembali ke dunia hiburan Kita mau lihat yang satu ini ya Baca, oke Amir Mahira akui sempat sulit adaptasi ketika pulang ke Indonesia dan kembali ke dunia hiburan Amir, terakhir pendidikan kamu di Kanada itu apa? Aku kuliah ngambil marketing di UBC Oke, so akhirnya kamu memutuskan kembali ke Indonesia dan terjun ke dunia hiburan Iya Kenapa tidak menggunakan gelar kamu untuk bekerja di bidang kamu? Masih sih sedikit-sedikit buat marketing segala macem gitu-gitu masih Tapi aku sadar itu sebenarnya bahwa bisnis Karena aku ngambil bisnisnya itu bukan buat aku banget Aku Oh gitu Duduk, kayak kantoran segala macem Aku orangnya kan gak betah Kamu yang mobile ya orangnya? Iya, aku suka keluar jalan Jadi passion kamu tuh sebenarnya di dunia hiburan? Di dunia hiburan sebenarnya Oke, so ketika akhirnya 10 tahun kamu hiatus dan akhirnya kembali untuk terjun lagi ke dunia hiburan Kesulitan apa untuk adaptasinya? Bahasa Indonesia sih sebenarnya ya Itu agak patah-patah aku masih dulu Anissa Bahar ya Enggak, tapi ini kok kayaknya lancar apa udah berapa tahun sih pindahnya? Aman, cuma udah sekarang Ini lebih ke Melayu lagi ya Ini udah ke tahun ketiga Tahun ketiga udah lancar lagi lah ya Cuma kan banyak kayak slang-slang yang aku kayak Slang-slang gitu Oh, bahasa bintil gitu gak? Iya Oh, maksudnya gimana? Bahasa-bahasa Aposik 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 Jangan, yang gitu gak usah diikutin Gak boleh, mau ngapain? Gak ada apa Aduh, berarti belum lulus jadi anak Jakarta Selatan Aposik 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 Ah, sutralah Sutralah apa coba? Nih, Aposik Ngomong yang normal aja Apa gitu? Jadi jangan bener bohong Maklum Maklum, dia juga sebenarnya aktor Ada kesulitan bahasa slang Aktornya filmnya beranak dalam salon Amir Mahirah Amir Mahirah Pulang ke Indonesia setelah bertahun-tahun tinggal di luar negeri Jadi sedikit gitu ya temennya Bukan sedikit lagi, beneran gak ada Oh ya? Mas baru banget balik Eh ada sih, satu Which is Marsha Arwan Love you Ada di mana? Oh gak ada di sini ya Jadi, susah mendemu temen baru Karena kamu punya lingkungan baru Balik ke Indonesia Akhirnya gimana cara bertemannya? Itu sih, aku mulai kontek-kontekin yang dulu pernah kerja bareng Atau kenal bareng segala macem Tapi, ya mereka udah agak lost konteks sama aku sebenarnya Udah pada pindah mungkin Iya, karena kan banyak temen-temen aku yang juga udah pada pindah Keluar negeri lah, keluar kota segala macem Kamu kalau mau nambah temen kita masukin ke grup whatsapp kita Tapi isinya tiktok goyangan king nasar semua Sama-sama Sama itu Sama malem-malem kamu udah berkiriman tuh Tapi kalau sekarang temen udah banyak dong Apalagi udah mulai terjun lagi ke dunia jurnanya Sudah cukup Tapi kalau kamu ada di grup kita Aku yakin Kamu pasti Aduh, luar biasa Pilihannya antara inspirasi buat film Atau mending pindah ke luar negeri lagi aja Bener Ini transformasi dari seorang emir Kita mau kasih lihat buat sobat ambil Oh, wow Gak beda jauh Cuma sekarang lebih Seling gitu Yang kiri ini waktu kamu Oh, ini ketika bermain bola ya Main film waktu itu ya Eh, seprojek ya Betul ya Ada sebuah film Iya Oke, itu film pertama kamu gak sih? Ini usia berapa sih ketika? Ini aku 12 tahun 12 tahun? 12 tahun atau 11 tahun? Garuda di dadaku itu? Film pertama? Iya Melalui casting? Melalui casting Melalui casting juga, oke Iya, gak beda jauh Buat seorang emir, oke Kamu tuh ngeliat role model tuh yang kamu bener-bener Wih, gue suka banget sama aktor yang satu ini Kalau bisa gue seperti dia atau bahkan lebih Enggak, itu penyanyi Ya udah Aku suka banget sama obviously Natasha Wilona disini Sama siapa? Natasha Wilona? Wilona tuh definitely panutan banget menurut aku Suka apanya nih? Bisnis Apa yang kamu lihat dari Natasha Wilona? Etika kerjanya bagus sih menurut aku Profesional gitu ya Oke, etika kerja yang kayak gimana misalnya? Ya kalau di lokasi profesional Tapi juga bisa berbaur Gampang diajak ngobrol Eh gue gimana sih? Tapi kamu udah punya pasangan lho Lagi deket aja Masih belum jelas Belum boleh spill Belum boleh spill Bukan nama yang sebelahnya Ada kan takutnya gimana-gimana gitu Oh tapi ada ya Orang Indonesia Orang Indonesia Orang Indonesia Oke, tapi buat kamu Sebagai seorang aktor Yang juga kamu sekarang Punya bisnis kan Kalau buat ngebagi waktunya tuh gimana? Sebenernya sekarang bisnis aku lagi Hites sih Soalnya aku emang Agak lagi sibuk di acting gitu ya Jadi agak kurang bisa ngejalanin bareng Tapi aku pengen ngejalanin lagi Nah itu dia kenapa Panutan ku Natasha Wilona Karena dia menjalankan dua-duanya tuh balance banget Emang bisnis kamu bidangnya apa? Aku Desain merchandise Terus nanti Profitnya aku bagi-bagi Ke organisasi-organisasi yang ngurusin Anak-anak atau binatang Oh NGO? Ehm, NGO Oh, nasib Kurang lebih seperti itu ya Oh, wow Luar biasa loh seorang aktor muda Umur kamu berapa sih sekarang? Enggak muda-muda banget Siapa? 27 tahun Masih muda dibanding kita Masih muda dibanding kita Dibanding lu lebih tepatnya Apalagi Tapi kan gak pernah tahu nih Misalnya kalau kita terjun ke dunia hiburan Selalu aja ada tantangan Atau juga godaan yang membuat kita Aduh, ini kenapa sih Kenapa ini terjadi dalam hidup gue Termasuk yang satu ini Kita mau kasih liat ya Karena jumlah followers Emir Mahira dapat penolakan Sempat terpikir mundur dari dunia acting Maksudnya gimana? Emang benar? Jumlah followers Emir Pernah ditolak karena jumlah followers? Pernah ditolak Oh Banyak hal sih sebenarnya ya Bukan karena jumlah followers? Salah satunya juga jumlah followers Kenapa emangnya? Karena bagi mereka Daya tarik marketnya aku belum ada Emang mereka gak tahu kalau followers bisa beli? Ya benar betul Tapi banyak mindsetnya tuh Yang masih seperti itu Dulu ini Berapa 2-3 tahun yang lalu Sebelum aku mulai balik acting lagi ya Tapi Emir gini Kamu dengan pemikiran kamu yang sangat terbuka Sekolah di luar negeri Kemudian ketika ditolak Hanya karena jumlah followersnya Tidak terlalu banyak Dibandingkan dengan pesaing kamu Belum pikiran kamu saat itu gimana sih? Hanya karena followers gitu Bukan karena skill Pahit sih pasti ada sedikit Kesedihan juga ada sedikit Tapi lebih kaya nerima sih Karena maksudku It makes sense kalau orang punya mindset kayak begitu Merasa bahwa Ya kalau mau film kita gede Harus ada pemain-pemain yang punya banyak followers Jadi aku ngerti aja gitu Aku di saat itu cuma mikir Oke gimana caranya aku buktiin Kalau followers itu gak ngaruh Dan aku bisa berkarya gitu That's good Kamu lebih juga antagonis, protagonis? Aku kebanyakan peran protagonis ya Tapi aku pengen banget main antagonis Karena gak ada mukanya Gak ada air muka antagonis Tapi bisa aja kalau mau jadi saiko Ya yang jadi plotis-plotis gitu Oh saiko serem ya kak Menurut kamu tantangan terbesar Buat kamu yang pernah kamu lewati Momennya itu apa ketika kamu terjun ke dunia hiburan Ketika acting? Mungkin balik kali ya Balik ke dunia acting itu ya Seperti aku cerita tadi Sempat ada penolakan-penolakan Yang menurut aku kayak Ada Kayak apa Experience casting yang juga gak enak Segala macem Kayak begitu-begitu Jadi ada bener-bener penolakan yang parah banget To the point dimana aku merasa Mungkin Aku udah gak bilang disini Experience casting Pengalaman casting yang tidak menyenangkan Itu seperti apa misalnya? Pernah waktu itu Orangnya Nyalain kamera Dan ini scene-nya bukan monolog ya Beneran ada tektokan Nyalain kamera Bilang Kalau udah selesai kabarin Keluarin rokok Aku ditinggal sendiri depan kamera Kayak gabut Gak tau gak mau ngapain Wow Gak disuruhnya? Ada Ada script segala macem Cuman kan maksudnya Gak enak ya Makanya aku gak tau Kapan action Kapan cut segala macem Kayak gak dihargain gitu ya Kayak gue disini ngapain Kayaknya waktu itu Sebenernya mereka udah dapet Pemain buat karakter aku Oh my god Gak ngerti juga kenapa Tapi balik lagi bawah Ceki kamu ya kali ya Apa yang membuat kamu Tidak pernah berhenti Untuk mencoba lagi Untuk oke gue casting lagi Casting lagi Walaupun pernah ditolak Karena jumlah follower Terus pernah merasa dicuekin saat casting Ditinggal pergi keluar Karena Sebenernya aku punya manajer Yang sangat percaya sama aku Punya lingkungan yang sangat supportive juga Orang tuh aku Teman-teman aku Dan juga Iya sih manajer aku Yang selalu ngasih tau Aku gak kok mirip Lu pasti bisa Cuman kayak sabarin aja gitu sih Jadi support system kamu ya Support system aku oke banget Nomor satu manajer memang ya Oke support system termasuk Bukan sih nomor satu Mantan juga adalah support system Mantan jadi support system gak? Mantan Mantan karena menurut artikel Kita punya satu fakta Apa nih? Apa nih? Aktor Emir Mahira Ungkap tak masalah Jika harus satu proyek Dengan mantan Ternyata gak masalah Satu proyek Pernah? Habis mikir dulu Oh kebanyakan mantan nih Pas ini Pernah mungkin deket Terus kerja bareng Tapi kayaknya pak mantan Belum pernah deh Tapi ya gak masalah sih Gak masalah kerja bareng sama mantan Mantan kamu yang terjun ke dunia hiburan juga berarti? Ada beberapa Ada beberapa Beberapa Oh banyak kan? Satu itu beberapa Bukan-bukan Enggak lah Paling lama pacaran berapa lama? Kalau buat Emir Aku paling lama pacaran itu so far 3 tahun Paling sebentar? Paling sebentar Dua minggu Dua minggu? Dua minggu tuh ngapain aja? Dua minggu Itu pacaran apa? Kalau misalnya banyak orang mencap kamu sebagai cowok atau pria playboy Gatau menurut Menurut kamu aku playboy gak? Enggak sih Sebenarnya Sepanjang aku Berarti hampir 2 tahunan lah ya Kenal Orangnya tuh gak aneh-aneh Enggak yang genit sama cewek Tapi emang super friendly Jadi jangan sampai cewek juga salah Salah harapan Jadi kalau dia dapat pasangan Kalau menurut Willow yang pernah kerja bareng 2 tahun sama Seorang Emir harus yang Seperti apa kriter yang cocok sama dia? Super percaya sama Emir Dikasih kepercayaan full Karena dia tipikal yang kalau dipercayain banget tuh Enggak aneh-aneh banget Sangat ngejaga banget Itu kalau gak dipercaya Enggak langsung aja Itu gak tau Tapi kayaknya semua laki gitu deh Kalau dikasih kepercayaan full Biasanya jadinya dia lebih menghormati pasangan Tapi jangan kebablasan juga Kalau dicewetin di ini Ini tuh mungkin takutnya jadinya Berisik banget sih loh Jadinya akhirnya aneh-aneh gitu Tapi ya begitu Oh gitu ya Oh gitu ya Oh gitu ya Lanjut Tapi Emir gini Kamu kan sama Willow udah 2 tahun nih Barang-barang kerja bareng Tadi Willow udah kasih tau Kriteria yang cocok buat kamu Tapi kalau buat kamu sendiri Untuk seorang Willow Yang mandiri Sedari kecil sampai dengan sekarang Kalau kriteria Cowok yang cocok buat Willow tuh Menurut kamu seperti apa? Sebagai seorang teman Agak mirip sih Menurut aku juga Cowok yang cocok buat lu ya Will Gimana tuh? Harus percaya sama Willow juga Karena Willow itu banyak Kegiatan kan Banyak aktivitas bisnis Banyak aktivitas acting Segala macem Keluar bakal ketemu banyak orang Segala macem Dan harus dipercaya Harus dikasih kepercayaan 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 juga Banyak teman cowok juga Jadi masalah tuh biasanya Tapi on top of that Menurut aku Willow harus dikasih Alone time Kalau dia butuh Omi time nya Oke Berarti kalau buat kalian berdua Butuh pasangan yang bisa Percaya kalian satu sama lain Memberikan kepercayaan sepenuhnya Dengan segala macam aktivitas kamu Tapi kalau misalnya Emir sendiri Selain kalau mau misalnya acting Kemudian juga bekerja Kamu olahraganya apa sih? Aku nge-jim aja sih sekarang Nge-jim? Banyakannya Walaupun dulu pertama kali filmnya Adalah main bola Iya tapi sekarang agak susah Nyari waktunya untuk kayak Ngumpulin orang Main bola Sama kita lah Futsal kita coba Kakaren nge-jim dong Kakaren bukan nge-jim Kakaren Kau bilangin Lu ajakin mereka main bola Kasih bolanya bola api Tapi set Astagfirullah Bola api Bola api Mereka ini Termasuk kabarnya Mereka ini punya project Yang mudah-mudahan juga Pastinya bisa diterima Sama-sama ambil Proyek Pasal saat lagi Tetap di bagi-bagi ambil Jika Sama-sama ambil